Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Oke, selamat menikmati Oke, sekarang gue udah sama tim dari Venomi, namanya Mas Darius, dia bakal jelasin semuanya, karena nanti kalau gue boleh jelasin, gue lebih gulis sama netizen, karena pasti banyaknya salah. Jadi mendingan orang yang langsung jelasin, yang dipasang di mobil gue tuh produknya apa aja, fungsinya apa aja, kan sekalian edukasiin suatu sistem juga ke temen-temen yang lain. Jadi gimana nih? Jadi, kan Tasha udah bilang kayak, gue naik mobil, mau yang suka denger lagunya, yang lumayan jeda-jedung. Tapi sebelumnya itu, katanya, ngelukung basnya gede, tapi pokalnya ga berasa. Solusinya gampang. Kita punya paket yang di Venom Express, yang pasti kita, pertama kita pake Pandora 3.4. Ini bakal plug and play ke mobil Tasha, karena head unit Tasha belum diganti. Jadi pemasangannya tuh cukup simple. Bukan cukup simple, emang simple banget. Nah ini kalo misalkan anak racing, kita bisa bilang ini sebagai, apa namanya, piggyback. Ya piggyback. Ini bisa meningkatkan kinerja audio standar. Jadi dengan kita pake prosesor dan amplifier ini, suara mobil dengan speaker standar aja bakal naik. Yang paling gampang staging bakal naik. Terus kejernihan bakal naik walaupun kita pake speaker standar gitu. Nah ini dipasangnya biasanya kalo kayak di jazz gitu, pasangnya di sebelah mana? Ini gampang, pasangnya itu tinggal di bawah jok. Jadi setelah kita pakein kabel ke head unit, jadi ada satu kabel, pasang head unit dan langsung colok ke dalam. Jadi kabelnya itu langsung ke kabel asli, plug and play. Jadi kita ga ada motor kabel atau apa. Berarti dia fungsinya kalo ke head unit tuh jadinya gimana? Kan kayak misalnya, head unit dulu kan yang ini belum ada bluetoothnya. Apakah jadi bisa nyambungin bluetooth atau gimana? Yang ini udah ada built-in bluetooth. Jadi kita bisa connect bluetooth high-rise kita bilang. Jadi bluetoothnya kalo misalkan, 2 mobil standar lain kan head unitnya udah ada bluetooth. Itu biasa ga gitu jernih suaranya. Jadi kalo ini jauh lebih jernih karena bluetoothnya ada high-rise. Jadi ini kalo plug MP belum, itu tinggal dipasang doang. Jadi pemasangannya juga praktis banget ya? Iya, pemasangannya praktis. Terus kan terasa suka lagu kenceng loh. Jadi kita pake ini juga, Diabok. Jadi Diabok ini sabuk 110 inch, plug and play juga. Gampang, udah jadi gitu loh. Dan ini ported. Jadi suar amplasnya jauh lebih kenceng loh. Nah, gue tuh biasanya pake juga kan tuh. Yang di mobil. Itu dari mobil-mobil sebelumnya mau pakein. Terus cuman kalo misalnya mau balap kan. Kalo misalnya dipakein yang di tempat langsung kan. Merat kan. Terus ga bisa dicopot. Nah, enaknya kan kalo kayak gini bisa dicopot-copot. Copot, kabelnya tinggal dicopot aja gini. Gimana? Tinggal buka, cabut, beres. Jadi? Kalo bakat, bank pokoknya. Dan kalo yang gue sih kabelnya berantakan banget. Ini kan bener-bener jelas gitu. Ya, jadi kabel dari sini tinggal keluar RCA sama satu kabel baru. Terus, apa namanya. Kita juga bakal pasangin speaker baru yang 6. Ini pemasangan juga gampang. Cukup pasang di posisi mobil lama. Karena mobil Tarsen juga udah ada tweeter. Jadi kita langsung pasangin tweeter dari PL. Dan ini plug and play ke ruangan yang lama. Ini udah pernah dipake salah satu ACPM di Indonesia. Nah, ntar kita kalo kalian cek di Venom Audio. Ntar kita bakal sharing mobil apa aja sih yang standarnya kalo kita beli udah dapetin. Oh, ada. Ada. Ada yang udah pake ini. Apa itu? Jadi kalo Pandora 3.4 ini udah pernah dipake sama Nissan Juke, Nissan Divina, Nissan Serena. Nah, jadi saya lupa produksi tahun berapa. Kalo gak salah tahun lalu, 1-2 tahun lalu. Kalo beli, kebanyakan dari Nissan udah dapet Pandora sama SAP-nya. Oh, SAP-nya udah dapet? Ya, tapi SAP-nya dapet yang ini. Nah, ini SAP yang kecil. Jadi ini di Nissan kita gak pernah sadar. Kita punya barang-barang ginian. Jadi ini tinggal ditaruh di bawah. Aslinya udah ada di bawah juga. Jadi gampang. Kalo mau itu tinggal kalian tes aja. Buka Bluetooth paling gampang. Jalain mobil, buka head image, buka Bluetooth. Kalo ada Bluetooth baru, Venom. Nah, itu berarti udah ada Pandora di mobil. Dan ini bisa di setting lewat aplikasi. Betul. Ntar ada aplikasinya. Ntar kita kasih liat aplikasinya. Jadi kita bisa setting. Misalkan bass-nya kurang. Kita bisa naikin, volume. Dan ibarat kita kalo ada beberapa settingan. Temp delay nih. Jadi kita punya delay biar suaranya bisa berada di depan kita. Atau di sono. Nah itu udah ada presetnya. Kita tinggal setting aja. Jadi ibaratnya kontrol audio di tangan semua nih. Nah kalo misalnya ada temen-temen yang pengen cari. Tapi misalnya ke jauhan kesini misalnya. Bisa ga dicari di online? Jadi Venom itu ada toko resmi di BliBli, Tokopedia dan beberapa e-commerce lah. Kalau untuk paket-paket Venom Express. Yang seperti 3.4, speaker dan ini. Kita mau didatang jasa pasang ke rumah. Oh gitu. Iya. Jadi kita tinggal beli di Tokopedia atau dimana-mana e-commerce. Tinggal beli. Ntar kita pasangnya dimanapun. Dimanapun kalaupun kita siap gitu. Bisa cicilan 0%. Nah itu paling penting. Bisa cicilan 0%. Dan orang ini dateng lagi masangnya ke rumah. Betul. Jadi semua yang udah dibutahkan. Tinggal transfer aja. Ini worth it banget lah. Untuk diliat aja. Kalo pada binat langsung lihat aja. Karena di online udah banyak ya. Udah banyak. Titan ada toko resmi juga. Terus kalo alamat Venom yang ini. Disini nih nanti gue tulisin di doa. Biar ngga salah. Karena gue tadi juga casar. Jadi biar ngga salah. Nanti gue kasih. Ya siapa tau kan rumahnya ada yang deket disini kan. Terus kalo. Selesanya ada lagi gak. Buat anak-anak mobil nih. Yang suka-suka audio. Supaya ngga salah deh. Supaya ngga salah langkah. Jadi kalo ngga salah langkah. Gampang deh. Kalian sukanya gimana nih. Mau sistem yang ribet. Kalian simpel. Baik simpel. Kayak menanjurin. Oke. Venom Pandora 3.4 atau 4.6 kita. Plug and Play. Ehm. Suara bassnya bisa ada. Dan. 3D solstice nya berasa. Untuk di mobil. Gitu. Tapi kalo masih yang saya bilang. Kalo. Mereka mau konfesional. Silahkan. Karena. Itu. Kualitasnya juga bagus. Cuma kalo misalkan. Orang yang mau merusak. Garansi mobil. Ya tinggal pake ini. Plak and Play. Oh ini. Gak harus. Iya. Gak perlu garansi unit. Kalo misalkan. Yang udah pro kan beda. Itu kalo buat yang pada pengen. Tapi. Makin enak. Makin nyaman. Ini. Solusinya. Jadi kalo untuk. Ada yang suka kontes. Boleh juga ditanya. Kalo untuk kontes. Kita punya. Dan ntar. Kita kasih. Anak namanya. Venom Inferno. Itu. The best. Produk. Dari kita. Tuh. Ya nasi bocorannya. Tinggal dicari. Tinggal dicari. Oke. Jadi. Udah. Gitu aja. Gue mau lanjut. Nih. Mau liat. Mobilnya. Hasilnya. Dengerin di mobil. Gimana. Kita sama-sama. Dengerin. Mudah-mudahan. Kamera gue. Mencukupi. Gitu. Masukin suara yang bagus. Gitu. Jadi. Paling gitu aja ya. Jangan diskip terus sampai habis. Biar tau suara gimana kan. Kalo udah denger penjelasannya. Terus lo gak dapet buktinya. Berarti lo marah juga. Menggunanya. Ya. Makasih banyak. Mas Darius. Oke. Kita langsung ke depan lagi. Jep. 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kualitasnya jauh banget sama sound system gue sebelumnya Karena sebelumnya gue gak bisa dengerin vokalnya dengan jelas Dan ya bassnya juga gak terlalu kenceng ya Kalau sekarang vokalnya jelas banget Terus bassnya juga lebih menyatu Jadi berasa suaranya di depan kita deket banget Dan jelas banget, enak banget Jadi nyaman banget untuk temen gue Macet-macetan dan kehidupan gue sehari-hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton